2 pasien positif COVID-19 di Kabupaten Kolaka Utara meninggal dunia di rumah sakit Jafar Harun Kolaka Utara Kedua pasien tersebut memiliki penyakit penyerta dan sempat menjalani perawatan beberapa hari di ruang isolasi rumah sakit Pasien yang meninggal adalah perempuan 45 tahun punya penyakit penyerta diabetes dan 1 pasien berusia 60 tahun mempunyai penyakit penyerta sesak nafas Kalau pasien meninggal kemarin ada 1 umur 41 tahun kemudian hari ini ada 1 lagi umur 61 tahun Kalau jumlah keseluruhan yang meninggal Saya kurang tahu tetanya punya dalam waktu beberapa ini 3 bulan ini ada 2 Ada 2 orang kemarin dengan hari ini Itu dimakamkan secara protokol Alhamdulillah awalnya pihak keluarga meminta mengambil keluarga saja tapi setelah kami beri penjelasan mereka menyetujui akhirnya pasiennya dimakamkan secara protokol COVID-19 Dengan terus bertambahnya kasus COVID-19 di Kulaka Utara warga diimbau untuk selalu taat protokol kesehatan Eri Guru melaporkan dari Kulaka Utara